Tetapi ketika Zurekho tadi punya keinginan, takut ketahuan itu, kecepatan Nabi Yusuf yang begitu cepat itu bisa dikejar sampai dipegang bajunya. Jadi kalau perempuan itu sudah punya keinginan, maka tenaga dia itu akan berlipat-lipat, 10 kali lipat, laki-laki pun banyak yang tumbang. Nabi Yusuf lho, Nabi Yusuf lari, dikejar kena, bayangkan, apalagi yang lari, santri al-fatah, malah maju. Nabi Yusuf mau keluar pintu, kalau Zulekho mau nahan pintu biar tidak dibuka, sama-sama ke pintu tapi tujuannya beda. Setelah di depan pintu bertepatan, pas suaminya datang, pas betul. Maka Nabi Yusuf belum sempat ngomong, Zulekho langsung ngomong duluan. Wahai suamimu, suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas bagi orang yang pengen berbuat serong kepada istrimu. Tidak ada balasan, kecuali dia harus dipenjara atau diadab dengan adab yang pedih, disiksa dengan siksa yang pedih. Maka tiba-tiba ada yang mengatakan saudaranya, masih ada saudara dengan Zulekho, ada yang mengatakan bayi. Bayi belum bisa ngomong itu langsung bisa membela Nabi Yusuf. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Karena Yusuf lari ditarik dari belakang Tapi kalau bajunya itu yang sobat yang depan Berarti yang salah Yusuf Nabi Yusuf Karena berarti Zulikho nyobek bajunya Nabi Yusuf itu Untuk membela diri Coba kita lihat ini Dalam kisah ini pelajarannya itu begitu banyak Sudah menjadi salah satu fitrahnya manusia Manusia itu hidup itu Ada yang namanya mahabbah Mahabbah itu apa? Cinta Jadi manusia itu namanya manusia yang hidup itu mesti ada cintanya Makanya kok hidup kok gak ada cinta Berarti hampa Betul apa enggak? Maka cinta itu bisa digunakan kalau tepat dan benar Bisa digunakan sebagai obat Untuk mencari kehebatan-kehebatan Kesuksesan-kesuksesan yang begitu tinggi Bisa didapatkan dengan obat mujarab Namanya cinta Tapi kalau cinta itu sudah salah Maka bisa menjadi racun Yang merusak seluruh kalir dia Mau kubro gara-gara cinta Gak jadi kubro Mau hatam sudah daurah dua Dikit lagi mau lulus gara-gara cinta Gak lulus Mau mondok Meneruskan sampai menjadi orang alih Mengapalkan buhori Gara-gara asmara Gak jadi Jadi maknanya kalau cinta itu bisa benar Ia menjadi obat Hebat Kalau orang itu sudah cinta Dengan ilmu Kayak Imam Bukhari Semalam Bisa bangun 20 kali lebih Imam Bukhari itu kalau tidur Bangun lagi Mutal'ah lagi Nulis kitab Nanti tidur lagi sebentar Bangun lagi Tidur Bangun Tidur Bangun Sampai puluhan kali semalam Kalau ada Hati kok cinta Kok ada bumbu cinta Kok cintanya benar Masya Allah Itu anugrah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau cintanya kok salah Maka jadi penyakit Bahkan bisa gantung Gara-gara ditinggal nikah Betul atau tidak Padahal Manusia-manusia Selain para nabi Selain orang-orang hebat itu kan Serba terbatas Pinternya terbatas Wajahnya terbatas Suaranya gak terlalu Seindah para nabi Tapi orang seperti itu saja Sudah bisa membuat Orang itu galau Yang luar biasa Keringatnya juga gak wangi Keringatnya juga gak wangi Tapi sudah nganggu Fokus yang luar biasa Buka kita Tampak wajahnya Tengah-tengah sholat Ingat lagi Masya Allah Inna lillahi wa inna ilahi roji Padahal yang diingat itu Orangnya gak istimewa-istimewa banget Masih biasa Gak mali dua hari ya Orang sampingnya bisa pingsan Biasa saja Itu pun sudah bisa membuat gila Gimana kalau orang itu Tinggal serumah dengan Nabi Yusuf Bayangkan Gilanya itu seperti apa Nah orang yang sudah tinggal Serumah dengan Nabi Yusuf Maknanya rasa cintanya itu Dalam Karena Nabi Yusuf itu orang yang Tertampan nomor dua Setelah Rasulullah Tertampan nomor dua Kayak apa itu Orang yang sudah secinta itu Dengan Nabi Yusuf Sudah cintanya bukan cinta mati Cinta hidup Mati Hidup Mati lagi Hidup lagi Tetapi Ketika dia sudah mau ketawan Dengan majikannya Eh dengan suaminya Akhirnya Orang yang dicintai Dikorbankan Demi keselamatan dirinya Jawab Bayangkan Zulaiqah itu cinta dengan Nabi Yusuf itu Sangat dalam Bukan hanya dalam Sangat-sangat dalam Amin Dalam betul Tapi kalau sudah sampai Titik Milih kamu Atau kasihmu Mana yang harus kena Akhirnya Dia harus mengorbankan Kekasihnya Yang penting saya Selamat Kira-kira orang yang Pengen ganggu Istrimu itu Diapakan kira-kira Maknanya bagaimana Maknanya Hakikatnya Manusia itu Paling cinta Kepada dirinya sendiri Bukan kepada yang lain Kepada dirinya sendiri itu Bukan kepada yang lain Orang Suka dengan makanan Yang enak-enak Suka dengan panggang Dengan kopi Dengan apa Kenapa Karena kopi itu Membikin enak Lidah dia Panggang itu Membikin nyaman Membikin lezat Lidah dia Maka dia suka Dengan panggang Mak Saya ini suka Dengan rumah mewah Suka dengan mobil Yang bagus-bagus Kenapa Bukan suka dengan Mobilnya Aslinya Karena mobil itu Bikin nyaman dia Kasur yang empuk Bikin nyaman dia Rumah yang megah itu Meningkatkan Harga diri dia Sehingga dipanggil Sebagai sultan Betul apa enggak Jadi bukan Mencintai rumah Karena rumah itu Menjadi diri dia Hebat Mereka cinta Dengan rumahnya Karena mobil itu Mereka akan Membikin gengsi Kepada dia Mereka suka Dengan mobilnya Orang itu Orang itu paling cinta Dengan siapa Anaknya Anak itu Adalah Buah hati Darah daging Ini anak saya pak Hidup saya Mati saya Untuk anak saya pak Coba lihat di akhirat Bagi orang yang Tidak ditolong oleh Allah Ketika genting Anak pun dibuang Yang penting Saya selamat Tidak ada Anak-anak lagi Di sini Walaupun Ibu itu orang Paling sayang Dengan anaknya Yang melahirkan dia Mengandung dia Sembilan bulan Tapi kalau sudah Suruh milih Akhirnya Ya Saya yang selamat Anak tidak apa-apa Lari ketemu Anaknya di akhirat Kalau orang yang tidak Tidak ditolong oleh Allah Orang Seorang suami Bilang kepada istrinya Ketika pengantin baru Wah istriku Pokoknya Cinta kita itu Sehidup semati Kamu lihat Ini gombalnya Gombal mukio Betul Pokoknya saya itu Tidak bisa hidup Kalau tidak ada kamu Tidak bisa Nanti kalau istrinya mati Pengen mati tidak suaminya Ditinggal itu Di kuburan yang gelap Kulita itu Baru dua hari Sudah nikah lagi Secinta-cintanya Seorang anak Dengan bapaknya Bapaknya meninggal Anaknya mau menemani Di kuburan Enggak Seharusnya Kalau cintas hidup Semati ya Masuk aja kuburan Bareng berdua Enggak Kecuali orang gila Normalnya manusia Walaupun cinta Kepada anaknya Anaknya meninggal Ya sedih Seminggu Dua minggu Tiga minggu Ya lupa Manusia itu Seperti itu Maka maknanya Orang itu Hakikatnya itu Cinta dengan dirinya sendiri Mencintai orang lain Itu karena Ada faktor Ada sebab Yang menguntungkan dirinya Kalau yang menguntungkan Itu sudah hilang Ya cintanya padang Orang itu cinta Karena apa? Karena akhlaknya Maka ada teman kamu Yang dia ini Dermawan Semua temannya Dibelikan miayam Belikan bakso Dikasih uang Semua suka sama dia Dirubung Dibela Mati-matian Nanti kalau sudah mulai bokek Uangnya sudah sedikit Sudah agak-agak pelit Hilang satu Dua Tiga Kamu itu Cuma nyari enaknya Ya jelas Manusia itu Memang nyari enaknya Siapa yang Tidak nyari enaknya Tidak ada yang Tulus itu Tidak ada Orang dicintai Karena apa? Karena keindahan Wajahnya Maka orang-orang Yang cuantik-cuantik Yang tuampan-tampan Akan menjadi Buah bibir Dimana-mana Tempat mudhakar Namanya disebut-sebut Sampai melebihi Orang Jumlahnya Orang solawat Sebut namanya Terus dari hari Masya Allah Orang ini kok cantik banget Ganteng banget Makanannya apa sih? Dulu bikinnya Gimana caranya? Kamu lihat Orang kalau udah tampan Pasti menjadi Buah bibir Dimana-mana Buah bibir Gaya jalannya Diikuti Ada orang ganteng Pakai baju apa Nanti diikuti bajunya Ternyata kalau Yang pakai baju Dia jadi jelek Iya Pak ya Iya Nah nanti Kalau sudah mulai Agak pudar Sudah agak tua dikit Sudah keriput Yang omong berkurang Mulai jerawatan Agak banyak Ya mulai Enggak patik laku Kalau mukanya Sudah kayak asfal Ya sudah Hilang di telang zaman Mantan artis Mantan Mantan artis pondok Mantan Sekarang sudah berantahan Ya Pak ya Makanya Orang itu yang dilihat Kalau ada yang menguntungkan Diambil Kalau yang menguntungkan Sudah mulai hilang Sudah enggak Itulah makhluk Secara umum itu seperti itu Orang yang tulus Betul itu Pasti ada Pamprehnya Ada timbal baliknya Sementara lagi Ada Berapa itu Sepuluh muharum Itu lebarannya Orang tembur Masya Allah Lebihi Melebihi maulid Ramenya itu Melebihi maulid Melebihi Dulfitri Melebihi Duladha Melebihi Arofah Sampai Ngutang Ngutang Nyicil Baju Nyicil Apa Demi apa Cinta kepada Orang tuanya Enggak Cinta kepada Teman kamarnya Enggak Enggak Cinta kepada Siapa Gurunya Apalagi itu Jauh Kenapa Dia keluarkan Biar dia Enggak bokek Setahun Biar saya Ini Rizkinya Longgar Saya ngasih Orang Biar kembali Ke saya Bukan Karena saya Cinta Enggak Yang penting Saya Nanti Longgar Setahun Makanya Enggak usah Ditarhip Harman Sudah Meluarkan Karena Orang akan Cinta Dengan dirinya Masing-masing Biar Biar Uangnya Banyak Terus Enggak perlu Ditarhip Kalau Mau Harman Harus Tarhip Cinta Nabi Cinta Nabi Itu pun Enggak Mau Bahkan Uang Kalau Harman Enggak usah Ditarhip Orang Pasti Senang Dengan dirinya Masing-masing Maka Zulayakhanu Walaupun Sayang Walaupun Cinta Dengan Nabi Yusuf Terpaksa Yusuf Harus Diazab Saya Selamat Maka Cintanya Yang Tidak Akan Pernah Kecewa Itu Cinta Kepada Allah Kalau Cinta Kepada Makhluk Berharap Kepada Makhluk Menggantungkan Hati Kita Kepada Makhluk Mesti 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 Kecewa Sampai Sebagian Lama Mengatakan Sejauh Mana Harapan Kepada Makhluk Sejauh Itu Pula Kekcewaan Kepada Orang Tersebut Semakin Dia Berharap Allah Bikin Dia Kecewa Karena Sesama Makhluk Bisa Apa Tapi Kalau Orang Itu Cintanya Kepada Allah Tidak Akan Pernah Kecewa Nikmat Betul Bagi Orang Yang Sudah Merasakannya Kalau Kita Belum Terlalu Kalau Para Sahabat Masya Allah Sudah Merasakan Gimana Nikmat Cinta Kalau Sudah Sampai Situ Gak Bisa Tambah Lagi Mentok Ganteng Sebegitu Cantik Sebegitu Gak Bisa Tambah Lagi Makhluk Kalau Allah Itu Gak Terbatas Maka Terus Terus Bisa Naik Bisa Nikmat Nikmat Lagi Nikmat Lagi Maka Sahabat Sahabat Itu Pulang Ke rumah Tidur Gak Nyenyak Perintah Dengarkan Suara Manusia Muntah 40 Hari Saking Gak Enaknya Suara Manusia Dan Saking Indah Suara Bidadari Ditampakkan Suara Bidadari Ini Bidadari Satu Dua Tiga Wesh Semuanya Nikmat Surga Ditampakkan Kepada Beliau Sedangkan Beliau Masih Di Dunia Setelah Semua Itu Allah Berfirman Hei Abu Yazid Kamu Pengen Yang Mana Dari Semuanya Tadi Dia Pengen Yang Mana Surga Yang Buah Bagus Bagus Bidadari Sungai Susu Sungai Madu Istana Dari Mas Dari Intan Dari Permata Kamu Milih Yang Mana Dia Maka Allah Berfirman Oh Kamu Pengen Dekat Dengan Saya Iya Ya Allah Tapi Saya Enggak Berani Ngomong Surga Itu Kalau Sudah Orang Dekat Dengan Allah Sudah Lupa Surganya Setiap Orang Habis Melihat Allah Otak Nya Diresat Dulu Dihapus Biar Lupa Nanti Kalau Di Surga Habis Dilihat Allah Enggak Dilupakan Enggak Nafsu Dengan Bidadari Enggak Semangat Surga Itu Jadi Enggak Enak Makanya Habis Nelihat Allah Nekmat Dilupakan Sud Ben Semangat Lagi Nelihat Allah Nekmat Dilupakan Lagi Maka Orang Di Dunia Sudah Ngerasakan Bagaimana Nekmat Cinta Kepada Allah Itulah Kenikmatan Yang Terbesar Allah Yang Kedua Disini Bagaimana Canggihnya Zulaikho Zulaikho Winter Inna Kaidakun Nazim Jadi Memang Tipu daya Wanita Itu Sangat Hebat Setan Lemah Tapi Kalau Setan Sudah Bersatu Dengan Wanita Ditambah Lagi Dengan Nafsu Dia Masya Allah Menyempurnakan Semua Wanita Saja Sudah Mengerikan Setan Sudah Mengerikan Nafsu Sudah Mengerikan Ini Sudah Nafsunya Setannya Wanitanya Kalau Orang Tidak Diselamatin Oleh Allah Tidak Akan Bisa Selamat Itu Maka Zulaikho Dia Sebenarnya Sudah Jelas Jelas Ketahuan Tertuduhnya Sudah 99,9999999999 Jelas Dia yang salah Dari mana Kok dia yang salah Tandanya Terlalu Banyak Yang Pertama Nabi Yusuf Namanya Laki-laki Itu yang Kuat Perempuan Itu yang Lemah Kok yang Dikejar Laki-lakinya Laki-laki Itu kan Kuat Perempuan Yang Lemah Kalau yang Salah Laki-laki Berarti Perempuannya Yang Lari Ini yang Lari Laki-lakinya Berarti Yang Salah Perempuannya Sudah Jelas Laki-laki Lari Dari Perempuan Dikejar Perempuan Berarti Yang Salah Perempuannya Terlalu Gatelan Satu Yang Kedua Nabi Yusuf Ketika Kejadian Itu Baju-baju Biasa Kalau Mukanya Sangat Tidak Biasa Wajahnya Kalau Bajunya Baju Biasa Tapi Kalau Zulaikho Ketika Nguda Nabi Yusuf Dalam Keadaan Sudah Bersolek Berdandan Berhias 1000% Mirip Sudah Orang Pengantin Sudah Bawa Gaun Wangi Mukanya Dipedain Satu Senti Tiga Senti Lima Senti Masya Allah Dandannya Itu Sempurna Kamarnya Sudah Dibikin Wanginya Luar Biasa Jadi Baru Dilihat Aja Nabi Yusuf Biasa Aja Korang Gak Ada Suaminya Kok Dandan Mengapain Sudah Ketauan Kedua Dan Yang Ketiga Nabi Yusuf Sudah Terkenal Solehnya Tampan Tapi Soleh Mahal Ini Orang Tampan Mahal Istimewa Dan Tidak Dijual Murah Santri Ganteng Kalau jalan Jalalatan Matanya Ya Tetap Ganteng Tetap Tapi Tidak Terlalu Mahal Obra 5.000 Dapat Tiga Tapi Kalau Orang Ini Cuman Satu Gambaran Aja Santri Al-Fatah Korannya Lancar Kubro Tamatan Tahasus Minhat Hadis Ulumul Quran Tamatan Tiga Tahasus Kalau Jalan Tundukkan Pandangan Kullil Muminina Yahudu Min Absarihim Wayakfadu Furujahu Perempuan Perempuan Lewat Dia Tidak Ngelirik Blas Jalan Sambil Allah Allah Maka Orang Orang Lihat Dia Malah Leleh Klepek Klepek Ini Orang Surga Ini Bukan Manusia Ini Wali-wali Santri Sudah Antri Rebutan Pengen Jadi Mertua Dia Nabi Yusuf Begitu Sudah Tampan Suaranya Bagus Tidak Cira Alatan Jual Mahal Wish Maka Orang Sudah Tahu Tidak Mungkin Yusuf Berbuat Seperti itu Tidak Mungkin Salah Yusuf 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 Jadi Yusuf Yusuf Sudah 99% Tertuduh Salah Tetapi Dia Masih Punya Makar Yang Begitu Hebat Makarnya Bagaimana Yang Pertama Sebelum Nabi Yusuf Ngomong Ngomong Duluan Sebelum Nabi Yusuf Bicara Langsung Ini Apa Hukumannya Orang Yang Pengen Serong Dengan Istrimu Dia Apakan Jadi Terdolimi Makar Yang Pertama Makar Yang Kedua Zulih Itu Faham Saya Ini Salah Kalau Saya Ini Nuduh Yusuf Kemudian Ketawan Saya Salah Saya Malu Makanya Biar Tidak Ketawan Tidak Saya Sebut Nama Yusuf Majazah Uman Apa Balasan Bagi Orang Yang Menghendaki Buruk Kepada Istrimu Bukan Yusuf Menghendaki Buruk Apa Balasan Orang Dia Tidak Berani Nuduh Nabi Yusuf Kalau Nuduh Betulan Ketawan Malu Majazah Uman Dan Yang Ketika Ketika Nuduh Tadi Zulih Itu Pakai Tarih Pakai Sindiran Tidak Berani Yusuf Nuduh Saya Orang Ini Yang Nuduh Saya Tidak Wahai Suamiku Apa Sih Balasan Orang Yang Dia Pengen Mengganggu Istrimu Pakai Sindiran Tidak Berani Pakai Perkara Yang Jelas Yang Sore Ini Makar Dia Yang Ketiga Makar Dia Yang Keempat Wala Walaupun Dia Mencintai Dirinya Sendiri Tapi Dia Dengan Nabi Yusuf Masih Ada Cinta Cinta Yang Tersisa Masih Banyak Maka Yang Penting Saya Selamat Tapi Yusuf Jangan Dibunuh Kan Yang Salah Saya Yusuf Jangan Terlalu Disiksa Nanti Kalau Gantengnya Gimana Maka Dia Mengatakan Di penjara Bentar Ayo Sejana Itu Dalam Susunan Arab Kata Imam Fahrutin Ar-Razi Paling Di penjara Sebulan Dua Bulan Sehari Dua Sehari Dua Hari Ajalah Di penjaranya Gak Lama Lama Kalau Di penjarakan Masih Bisa Saya Tonton Dari Luar Kalau Di Adap Maka Di penjara Atau Di Adap Penjara Hibatnya Zulaikha Disitu Maka Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Didatangkan Pembela Nabi Yusuf Yang Menunjukkan Kebenar Nabi Yusuf Bayi Yang Berani Ngomong Tadi Menganggap Orang Itu Soleh Ingat Kepada Allah Ketika Dia Longgar Nanti Ketika Dalam Keadaan Dia Terdesak Terpojukan Allah Akan Tolong Dia Ta'arraf Billah Firraha Yuf Yuarifka Fis Shiddah Kenallah Kamu Dengan Allah Ketika Kamu Masih Longgar Nanti Ketika Kamu Ada Masalah Allah Kan Ingat Kepada Kamu Nabi Yusuf Ketika Longgar Bikir Terus Salah Terus Ingat Kepada Allah Terus Ketika Beliau Sudah Terdesak Akhirnya Allah Selamatkan Sampai Bayi Pun Langsung Bersaksi Membela Nabi Yusuf Maka Orang Ketika Dipondong Masih Longgar Masalah Masih Dikit Paling Masalah Absen Masalah Tarbiyahan Kecil Maka Waktu Masih Longgar Bikiri Cuskan Pikirnya Ibadahnya Ngajinya Nanti Kalau Sudah Dalam Keadaan Pulang Sudah Penuh Dengan Masalah Terdesak Allah Kan Tolong Kita Insya Allah Mawlaya Salli Wasallim Dari Man Abada Ala Abidika Khayr Kholqi Kulli Amin Kuhal Amin Ullahi Turja Shafaat Uli Kulli Haudi Min Al-Awalim Ullahi Min Ya Rabbid Al-Mustafa Madli Maqq Sida Nari Kirlana Maman Daya Wasi' Al-Kahabi Ya Ar-Amar Rahimin Ya Ar-Amar Rahimin Ar-Amar Rahimin Harwin Ala Al-Muslim Al-Alim Al-Siri Al-In Al- commercial Al-Al-Nap Al-Nap Al-Amar Al-Amar Al-In Al- che 미